Intro Halo selamat datang kembali di Derians di Koi89 Nih, kita penghobikan Koi Pasti selain merawat ikan Koi, merawat kolamnya Juga punya hobi lain Yaitu di Indonesia nih khususnya Pengen banget liburan, ngajak keluarga Atau pun kita sendirian Ketempat-tempat wisata Tapi memang yang menyuguhkan Ikan Koi sebagai suguhan utamanya Maksudnya apaan sih yang misalnya gini Di luar negeri teman-teman Gua sejauh-jauh deh, di Bali misalnya Ada satu taman, tempat wisata Yang memang isinya ikan Koi besar-besar Kolamnya besar juga Dan memang indah di foto Di luar negeri juga ada misalnya di Jepang deh Pusatnya ikan Koi Beberapa taman-taman di kota Jepang Di Tokyo, di kota-kota prefecture lainnya Itu ada satu taman Tengahnya ada danau kecil Isinya ikan Koi Kebayang gak sih lu Tempat-tempat seperti itu Itu membuat Kita nih penghobikan Koi bisa healing Bisa santai Menikmati liburan Dan sambil melihat ikan Koi Alias ikan kegemaran kita ini Nah Gak banyak sih di Indonesia Beberapa wisata yang memang menyuguhkan ikan Koi sebagai suguhan utama Itu dari segi teman-teman Belum lagi soal kafe-kafe Gue juga belum melihat nih di kota tercinta gue Ada kafe-kafe memang yang menyuguhkan Ada kolam Koi Ya selain kafe dengan Teknologi dan modernisasinya Yang keren-keren itu Kayak industrial Tapi juga ada Kolam ikan Koi Kalau lu bilang Ah yang ketokuan kan Ketuaan Ikan Koi sih untuk orang-orang tua Enggak juga Penghobikan Koi itu banyak dari anak muda Dari seluruh dunia Jadi emang penting banget Lu nih Atau gue juga sebagai penghobikan Koi Datang healing Ketempat-tempat wisata Berlibur Yang memang ada kolamnya Ada danaunya Yang isinya ikan Koi Nah Di Lampung Alias di Bandar Lampung Di kota gue Kemarin gue datang ke tempat ini Namanya Farm Day Lokasinya ada di Batu Putu Itu di Teluk Betung Masih kota Bandar Lampung juga Kalau dari rumah gue sih Lewat Google Map Hanya 19 menit Dan kemarin gue kesini Akhirnya emang Satu orang Harganya Kalau weekend Tiketnya 25 ribu rupiah Kalau anak-anak Di bawah 5 tahun Lebih murah pastinya Nah Lokasinya Gak gitu lengkap Tapi Cukup oke Dan gue yakin Kedepannya Bakal menjadi satu tempat Apa ya Edu Farm Atau Edu Wisata Edu tempat wisata Yang keren banget Disini Sebenernya Lo gak cuman disebutin ikan Koi Disini lo bisa ngeliat Ada Domba Ada Kelinci Ada Ayam kalkun Ayam jago Dan lo bisa kasih makan Hewan-hewan tersebut Langsung dari tangan lo Lo beli pakannya bisa disana sendiri Jadi memang sangat mengedukasi Anak-anak kita Nah Yang paling penting Kalau buat gue Dari Yans Dan gue rekamin ini Khusus buat lo Yang ini nih Ada Satu kolam Koi Yang besar sekali Dan isinya bener-bener Ikan Koi Gue pikir Ah kolam Koi doang Judulnya nih Tapi ikannya bukan Koi Ternyata ikan Koi Dan Si Farm Day Memberi nama Lokasi kolam Koi ini Dengan nama Koi Magazine Jadi memang ini kolam edukasi Buat Anak-anak Dan buat kita nih Di Bandara Lampung Atau pengunjungnya Bahwa ini adalah ikan Koi Berasal dari mana Lalu Kolamnya sebesar apa Kolamnya gue sayang Gak bisa sempet Wawancara Si pemilik Area Atau pemilik Tempat wisatanya Jadi gue gak tau Apa ya Tepatnya berapa sih Luas Lebar Panjang Dalam kolamnya Dan memang sayang juga Kolamnya juga Agak hijau Jadi kurang jernih Jadi gue gak bisa Ngelet juga nih Kira-kira juga gak bisa Tapi ikan Koi nya Sehat-sehat Gue perhatiin Kurang lebih sih Kalau perkiraan gue Itu paling besar Size 45 cm lah Gak ada yang diatas itu Jadi Masih kategori Tosa ya Alias setahun Alias kecil-kecil semua Soal kualitasnya Ikan Koi nya Ya kualitas grade B Indonesia sih gue yakin Bukan impor Nah Lalu disediakan juga Pakan Untuk kita memberikan Pakan ke ikan Koi nya Lu beli murah Ada paket yang 20 ribu Ada paket yang 5 ribu rupiah Jadi lu bisa beli itu Buat anak-anak lu Sambil lu healing-healing Lu kasih makan ikan Koi nya Tapi saran gue nih Nah ini sarannya Buat pengunjung Farm di Bantar Rampung ini The best hours Apa jam kunjung Yang paling utama Kesini Kalau gak pagi hari Siang hari Karena tempatnya Emang Overall Hampir terbuka Outdoor Kalau lu udah jam 10 ke atas Sampai jam 3 sorean Itu panasnya Pol Jadi bawa payung Tapi kalau lu mau nyaman Pagi hari Atau sore hari Sekalian Lalu makanan lu Gak perlu bawa Disini sudah ada Food court nya Ada yang jual telur gulung Ada somay Ada soto ayam Ada pecel apa Gado-gado Dan banyak lagi Dan setiap pembelian tiket Tadi temen-temen Lu bisa tukerin Dapet Susu murni sapi Susu murni sapi ya Bukan susu mba murni Oke lanjut Kita liat lagi Kolam nya Kolam ini Gue beberapa kali ngeliat Model-model begini Itu ada di pinterest Jadi ide-ide Buat Koi Pon Dan kolam ini Sumpah Buat gue penghobikan Koi Sangat keren sekali Karena besar Dan lu punya dua spot Di tengah-tengah kolam Bisa duduk-duduk Sambil ngasih makan ikan Koi Ini sih Apa ya Surga banget lah Buat penghobikan Koi Liat deh Luas banget Kebayang gak loh Kalo ikannya dijaga Lalu dikasih pakannya yang bagus Kualitas air dan parameter airnya Juga bagus Gue yakin nih Ikan-ikan setahun lagi bakal gede Asal jangan overpopulasi Nah sekarang izinkan gue Mereview kolam ini Yang gue review ini Mohon izin nih Kepada ownernya Bukan gue sok ngajarin Tapi gue sebagai warga Banderampung Dan penghobikan Koi Ingin berbagi ilmu Dan juga bersaran buat Pemiliknya Farmday ya Kalo mau dijalanin Atau diturutin Ya Alhamdulillah Gak juga ya Gak apa-apa ya pak Jadi yang pertama Teman-teman bisa lihat Airnya hijau Air hijau seperti ini Gampang aja tebakannya Udah pasti Sistem filtrasinya Atau filter chambernya kecil Karena padahal Filter chamber Atau sistem filtrasi Kolam ikan koi Rumusnya inget Minimal 30% Dari luas kolam Luas kolam Dihitung dari panjang Kali lebar Kali kedalaman 30% itu harus filter chamber Atau sistem filtrasi Nah sayangnya Kolam koi di Farmday ini Filter chambernya Atau sistem filtrasinya Hanya sebesar ini Lihat deh tuh Ini gue jelasin sedikit ya Di video gue ya Nanti gue review Gue bilang bagus Nanti gue kasih saran aja Terakhirnya Dari sebesar ini Cuman ini Nih Jadi kalau gue mau review ya Bayangin Kolam sebesar ini Tapi filternya Nggak nyampe 30% Kalau nanya gue Ini hanya 1% Dari luas kolam Tuh Cuman 3 1 2 3 4 4 chamber Memang jatuhnya Dia pakai dripping water Tapi Walaupun dripping water Tapi luas Sake besarnya Chamber filter ini Tentunya Kalah untuk Memfiltrasi kolam Sebesar ini Jadi saran nih Buat ownernya Harusnya Chamber filter Atau sistem filtrasi Lebih Besar dari ini Kalau decoy itu Sebenernya Minimal 30% Dari luas kolam Itu minimal Lebih besar Lebih bagus Udah kan Sorry suaranya Nggak Nggak gitu bagus Karena gue pakai suara Internalnya Mic GoPro gue Nah Filternya cuman sebesar itu Disuruh filtrasi Kolam sebesar itu Ya kalau kata gue Kurang mampu Jadi gue yakin Bersarang ke Pemiliknya Farmde Ayo dibuat lagi Om Atau pak Dengan Ahli kolam Kalau gue bukan Ahli kolam Tapi diajak ngobrol Juga mau Ya bersuka pikiran Intinya Filternya Diperbaikin Ditambahkan Atau dibuat Kustomisasi Gimana lah Biar ada tambahan Filtrasi Jadi airnya Nggak hijau Karena rumusnya Ikan kue adalah Bisa menikmatinya Dari atas Terlihat Kolamnya Jernih Lalu ikan koenya Kelihatan tuh Punuknya Kepalanya Bodinya Pattern skinnya Pola kulitnya Itu penting banget Yang kedua Teman-teman Pakan Gue perhatikan disini Pengunjung yang beli Pakan itu Maaf nih Pakan-pakan yang memang Tidak Bermerek Yang mungkin Kandungan Proteinnya Lemaknya Tidak jelas Saran saya Pak Tidak juga harus Bermerek itu mahal Beli aja Merek-merek lokal Yang saya rasa Cukup bagus Ada Hoki Ada Hero Atau kalau mau Beli paketan banyak Beli aja Well-Gro Nah caranya Biar Bapak Tidak rugi Beli aja Merek-merek tersebut Pakannya Ke protein Dan lemaknya Cukup tinggi Lokal tapi keren Tapi Bapak juga Jual pakannya Juga dinaikin Jangan terlalu murah 5.000 Misalnya 10.000 7 orang beli aja Udah Bapak Udah balik modal Malah masih sisa Jadi masih bisa untung Hatu bungkus Pakannya itu Dan ikan koynya Jadi sehat Dan jadi gemuk Karena pakannya Berkualitas Kandungannya oke Jadi pakannya Saya saran Diperbaikin pak Lalu yang ketiga Saran gue adalah Kurangnya Airator Airator itu apa sih Airator itu Ya Buat temen-temen Yang belum tau Awam Boleh dong Gue jelasin Bukan sop inter Terlalu bilang Gue tau ya Airator doang Ya enggak Ini gue cuman jelasin Bagi yang belum tau Airator itu adalah Mesin Yang menimbulkan Gelembung udara Pada kolam koy Nah kolam di Farmd Saya lihat nih Belum ada Gelembung udara Tambahan-tambahannya Yang dihasilkan Dari mesin airator Apa gunanya Mesin airator Dan gelembung udara tersebut Satu menambah Kadar oksigen Dalam air Berarti ikan koynya Makin lincah Makin lapar Makan banyak Jadi gemuk Yang pasti sehat juga Karena kadar oksigen Tercukupi Kedua Bisa memproses Air juga menjadi Lebih jernih Karena bergeraknya Lebih kencang Perputaran air Menjadi maksimal Dan pertumbuhan Bateri baik Menjadi lebih kaya Di kolam tersebut Jadi Kalau feeling gue Atau saran gue Di kolam Ikan koy farm Itu perlu Sekitar Dua mesin airator Cukup deh Resun yang LP100 Nanti dibagi Berapa pipa pak Biar ada Beberapa titik Yang bapak anggap Pantas dipasangin Gelembung udaranya Jadi bukan gaya-gayaan Dan kalaupun Mesin bapak mati Pompanya dimatihin Gelembung udaranya Masih ada Dan ikan koy Masih tercukupi Kadar oksigennya Yang terakhir deh Gue gak mau banyak saran Yang terakhir Apa yang harus dikerjakan Untuk ngebenahin Kolam ikan koy Di farm deh Gue kemarin ngeliat Ada beberapa ikan koy Lompat-lompat Dan juga Kelisah Ikan koy itu Kalau sudah lompat Itu wajar Ikan koy masuk ke lompat Tapi kalau udah lompat Keseringan Dua kali Tiga kali Bahkan lebih Yakin aja Itu adalah serangan parasit Ataupun Ada penyakit lainnya Jadi saran saya nih pak Buat pemiliknya Farm Day At least Kalau udah kejadian begitu Atau sebulan sekali Karena banyak pengunjungnya Masukin tangan Agak kotor lah ya Gitu Dikasih obat pak Obatnya gak usah mahal-mahal Beli aja Luka stop Dengan para stop Lalu penebaran garam ikan Juga secara berkala Sebulan sekali juga Perlu tuh pak Untuk perawatan Air kolam Maupun ikan koynya Jadi tetap sehat Yakin pak Kalau kolamnya dibenahin Ikan koynya juga Ada Apa ya Perawatan berkala Secara medis Dan pakannya diperbaikin Airator ada Kolam bapak Besok-besok Jadi kolam ikan koy terbaik Sebagai tempat wisata Yang memiliki kolam ikan koy Yang ikan koynya Sehat-sehat Dan gede-gede pak Gak mau dong Punya tempat usaha Tapi ikannya mati Beli Mati beli Gak ada perkembangannya Kalau ada perkembangannya Kemarin gue kesana Ngeliat ikan ini Eh setahun lagi kesana Wih ikan yang kemarin Nggak gede ini Jadi Sekali lagi mohon maaf Konten ini dibuat Bukan untuk mengajarkan Atau sok tau Cuman Karena gue penghobi ikan koy Dan gue cinta dengan farm day Sebagai tempat wisata Yang menjual Kolam dan ikan koy Untuk Orang-orang yang mau healing Wah suguhan utamanya Dan kolamnya keren banget Jadi Saya izin memberikan Satu saran ya pak Biar farm day Khususnya kolam koynya Area-nya Yang koy magazine namanya Makin canggih Dan makin keren Gitu ya teman-teman Jangan lupa Ayo ajak Keluarga lu Anak-anak lu Edukasi mereka Ke farm day Bandar Lampung Yang ada di Batu Putu Di Teluk Betung Salam satu obi Salam nasi kigoy Curus Baby Assalamualaikum Bye-bye Teman-teman Terima kasih Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik Haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Di mana Emang dia makan Salah kamu Dia gini Makan boy Boy Ini carrot boy Terima kasih Cik Ngasih makan api Cik Hai Mo i Taine kuli Lucu Contoh übrigens Lain Kisah